Setelah Roadshow menggelar workshop jurnalistik di sejumlah sekolah di Jawa Tengah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Janus Wantoro bersama dengan TVKU kembali menggelar kegiatan serupa di SMK Negeri Enamkendal. Puluhan siswa yang mengikuti kegiatan ini terlihat antusias menyemak materi demi materi yang disampaikan tim dari Udinus maupun TVKU. Di antara materi yang diberikan yakni teknik membawakan berita, reportase, penulisan berita, hingga public speaking. Tidak ketinggalan para siswa juga dikenalkan dengan bahasa Jepang yang menjadi salah satu program studi unggulan di Fakultas Ilmu Budaya Udinus. Ditemui seusai mengikuti workshop, para siswa dan pihak sekolah mengaku senang karena materi workshop sangat sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kali ini terasa sangat seru banget dan juga asik. Tadi dari para pemateri juga menyampaikan materi dengan cara yang menarik. Kami sangat tertarik belajar jurnalis dan juga bahasa karena tadi diberikan beberapa tips dan juga rumus-rumus. Dan juga terima kasih kepada tim Udinus yang sudah berkunjung dan memberikan ilmunya. Workshop jurnalistik yang diadakan oleh Udinus ini sangat bermanfaat untuk anak-anak semua, terutama untuk siswa kami. Terima kasih untuk Udinus yang telah menyelenggarakan dan juga berkenan hadir di SMK di Bindan Bendal. Harapannya nanti banyak siswa peserta didik kami yang bakatnya lebih terasah dan juga untuk bekerjasama dengan baik dengan Udinus. Sementara itu, Kepala Program Studi Bahasa Jepang Dr. Bayu Arianto menjelaskan bahwa kegiatan workshop jurnalistik ke sekolah-sekolah tersebut bagian dari tindak lanjut dari kegiatan kompetisi membawakan berita dalam tiga bahasa yang belum lama digelar FIW Udinus dan TVKU yakni T-News Award. Harapannya akan muncul calon-calon reporter maupun membawa berita handal di setiap sekolah. Ini karena kita bangga dan juga dengan prestasi salah satu siswa SMK 6 ini yang beberapa waktu lalu terpilih sebagai juara pertama lomba T-News ya. Jadi membawa berita dengan tiga bahasa. Dan ini kami kesini akan men-support teman-teman yang lain ya untuk bisa mengikuti jejak senior-seniornya. T-News Award sendiri sesuai rencana akan digelar setiap tahun sekali dengan sasaran para siswa SMA-SMK yang tertantang untuk menjadi reporter maupun pembawa berita. Tim Liputan TVKU melaporkan.